Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat estiwai Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya Amin Yarobal Alamin Video saya awali dengan unboxing buah apel ini alhamdulillah dapat oleh-oleh dari temannya nenek membawa satu kotak buah apel dan ternyata setelah dibuka Alhamdulillah ini apelnya besar sekali apel super warna merah cantik ya dan semoga rasanya manis ini mau diambil dua untuk tetangga nenek kemudian kita beralih ke menu sarapan pagi kita sarapan dengan kopi dan alhamdulillah bisa makan dengan dua roti empuk ini roti coklat ya ada sedikit topping coklatnya dan alhamdulillah sekali teman-teman ini rasanya enak teman-teman sudah sarapan apa belum jangan lupa untuk sarapan ya untuk siap menghadapi kenyataan eh salah sarapan supaya lebih semangat untuk berkegiatan oke biasanya si nenek itu males untuk sarapan jadi saya sering duluan sarapan yang penting saya sudah menyiapkan untuk dia ya karena saya harus aktivitas yang lainnya dan videonya saya percepat saja ya teman-teman saya mau siap-siap ke pasar dan tidak membawa hp ini yang saat saya sudah pulang ya teman-teman karena belanjaannya sangat banyak dan saya enggak sempat lah karena mengejar waktu supaya lebih cepat sampai di rumah nanti masih ada kegiatan lain beres-beres sayuran belanjaan dan masak untuk majikan karena majikannya datang dan ini video sudah beberapa hari saat bosnya datang ke sini jadi kita belanja dulu kita keluarkan dulu apa saja kelihatannya banyak sekali ya teman-teman padahal saya cuma membeli apa ada pisang ada sayur ada labu nah seperti biasanya ini tips buat teman-teman juga ya kalau membeli buah pisang kalau supaya tidak mudah itu ya kadang kalau terlalu matang nanti tiba-tiba lepas sendiri dan terbuka daging buahnya ya nah caranya seperti ini mengatasinya kita potong-potong baru nanti dirapikan teman-teman meskipun nanti sampai kulitnya coklat atau sampai lunak itu tidak akan terbelah kemudian lanjut ke buka-buka sayur nah ini ada dua macam timun ada timun yang panjang ada yang timun yang mini ada tomat ada seledri daun bawang dan itu juga sudah saya tata teman-teman ada labu ada labu kuning kentang bawang merah bawang putih dan sayur lainnya ya nah kali ini mau menggoreng ini buah biyi ini nenek juga suka teman-teman karena durinya tidak berbahaya dan ini yang sudah akan saya eksekusi mau proses pemasakan ya biasa orang sini itu sangat suka dengan kubis terus ada telur ayam ditumis dengan tomat tapi kali ini saya beli tomatnya yang bukan merah ya teman-teman tomat yang hijau tapi dalamnya merah itu rasanya lebih manis nah ini ada beberapa sayuran lain ya yang nantinya akan saya masak dan biasanya saya masak itu ya ini ini aja teman-teman terus ini ada okiko ya ini terbuat dari talas dan kalau tidak salah dengan tabung kanji itu mereka sangat suka nah kali ini saya mau tumis tokan tahu kenyal ini dengan batang seledri ada juga ini yang nanti bumbunya kita gunakan dan seperti biasanya saya masaknya cuma dengan bumbu yang seadanya disini dan dengan cara masak disini ya ini ikannya yang sudah dipotong dan dibolah supaya nanti garamnya itu meresap supaya cepat saya sudah masak supnya jadi nanti tidak terlalu lama mereka datang sudah selesai semua nah untuk videonya saya percepat semuanya ya teman-teman supaya tidak terlalu panjang durasinya cuma segelas segelas cara masaknya dan penyajiannya saja karena sayur-sayur ini kalau tidak salah di depan juga saya pernah masak cuma kadang ditambah dengan menu yang lain nah ini oke go sudah selesai mis tomat dan telur karena tomat itu tadi tidak merah semua ini ada sedikit warna hijaunya teman-teman dan oke go sudah selesai matang di kompor sebelah ini fancy cotannya juga sudah hampir matang dan sengaja telurnya tidak dimasak terlalu lama supaya masih terasa lunak nah ini penampakan dari oke oke dari bahan talas dan ini bahan cecotan karena tomatnya tidak merah tidak begitu cantik terus kita lanjut ke goreng ikan ya karena ikannya ini agak tebal jadi kita pinter-pinter goreng supaya nanti sampai daging dalamnya pun matang ikannya selesai digoreng teman-teman terus kita lanjut dengan tumis gambas cuma ditambah dengan sedikit jahe dan bawang putih terakhir tumis daging ayam dan buncis terima kasih sudah mengikuti videonya sampai akhir sampai ketemu di video berikutnya ya wassalamualaikum selamat selamat menikmati